Intro Marinus Marianto Wanewar atau yang dikenal dengan Marinus Wanewar adalah seorang pesepak bola profesional asal Papua. Dia dikenal setelah masuk skuad Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2017 di Kuala Lumpur. Yang saat itu diasuh oleh Louis Mila. Marinus sempat melakukan pelecehan dan provokasi terhadap kontingen Kamboja. Dan Louis Mila menjatuhkan sanksi tegas yang membuat Marinus tak lagi mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Marinus pun bertekad memperbaiki diri. Ia mendapat kesempatan untuk membela Timnas Indonesia pada tahun 2019 dan mengantarkan Indonesia menjuarai Piala AFFU 22 2019 di Kamboja. Pemain yang membawa Garuda Muda juara itu rupanya punya sederet fakta menarik. Seperti apa faktanya? Berikut fakta menarik pemain tertinggi 181 cm ini. Pernah dituding curi umur Ya, penyerang berwajah sangar dan tinggi ini sempat dituduh curi umur oleh pelatih Timnas U22 Vietnam. Namun, Marinus menanggapi santai hal itu. Marinus sendiri lahir pada tanggal 22 Februari 1997. Jadi, pada saat itu usianya masih tepat untuk ikut dalam Timnas U22. Dia juga sangat mengidolakan Boas Salosa. Marinus ngefans berat dengan Boas. Dia mulai mengikuti kiprah Boas lewat radio. Waktu itu, di tempat tinggalnya belum ada yang memiliki televisi. Pertandingan-pertandingan Persipura dan Timnas didengarnya lewat radio. Marinus kecil menikmati aksi-aksi Boas lewat penuturan penyiar radio. Dia terpesona dengan setiap kalimat yang menggambarkan gol-gol Boas lewat kaki kirinya. Marinus terlahir dari keluarga biasa. Seperti para pesepak bola lain pada umumnya, Marinus terlahir dari keluarga biasa. Ayahnya adalah seorang nelayan dan ibunya seorang ibu rumah tangga dengan delapan orang anak. Mereka tinggal di pesisir Kabupaten Sarmi, kurang lebih 300 km dari Jayapura. Jual PlayStation demi sepak bola Karena tak punya biaya, Marinus sampai menjual PlayStation milik temannya untuk mengikuti seleksi di pusat pendidikan dan latihan pelajar Jayapura. Uang hasil penjualannya tersebut, ia gunakan berdua bersama rekannya untuk biaya perjalanan menuju Jayapura. Kenekatannya itu berbuah manis. Marinus diterima dan kini kita semua tahu kisahnya membawa Garuda muda juara AFF U22. Dia juga anak mama. Satu hal yang turut membuktikan Marinus masih belia adalah sikapnya kepada sang mama. Marinus mengaku lebih dekat kepada ibunya Regina Chowem. Ketimbang ayahnya Peter Wanewar. Kecandu game PUBG Mobile Layaknya anak muda saat ini, Marinus juga kecanduan main game. Salah satu game yang dimainkan adalah PUBG Mobile. Terima kasih telah menonton!